Halo apa kabar semuanya, balik lagi dengan Putu Reza di Project Review Jadi gini, beberapa waktu yang lalu kan saya sempat bikin polling lah iseng-iseng di Instagram Tentang kira-kira kita bikin video apa nih di akhir tahun Nah disitu ternyata cukup banyak yang menjawab tentang video What's in my phone atau what's in my bag Jadi konteksnya adalah video di luar review atau unboxing ya Nah untuk what's in my bag, ini mungkin gak sekarang ya Nanti-nanti mesti dikumpulin dulu barang-barangnya Tapi sekarang saya akan ngebahas tentang what's on my phone Atau lebih spesifiknya aplikasi apa aja sih yang ada di handphone saya sehari-hari By the way, buat yang mungkin belum follow Instagram Boleh cek link yang di deskripsi Nanti bisa ikutan polling lagi di akhir lain waktu Sekalian juga bisa subscribe supaya gak ketikaan video berikutnya Oke jadi buat kesempatan kali ini, what's on my phone Saya akan ngebahas soal aplikasi-aplikasi apa aja sih Yang selalu saya install apapun handphonenya Jadi ini aplikasi yang bener-bener dipakai sehari-hari Untuk device yang dipakai sekarang ini saya adanya Galaxy Z Fold 4 Tapi 95% dari aplikasi yang saya pake dan diomongin disini Itu juga ada di iPhone yang lagi pake yang ngerekam untuk diatas Jadi biar simple yaudah saya pake satu handphone aja untuk demonya So oke langsung aja kita mulai Ini dia tampilan Home screen dari handphone saya Samsung Galaxy Z Fold 4 sebenernya cukup standar mungkin ya bisa dibilang Ada widget kalender, ada jam nih jamnya sebenernya stack sih ya sama cuaca bisa digeser-geser Terus ada Google sama Apple Music Di bawahnya adalah aplikasi-aplikasi yang emang sering saya pake ya Ada belanjaan Tokopedia, ada Netflix, ada ExpressVPN Ini saya sebut-sebutin dulu ya belum detail-detailnya Ada Microsoft Word, ada Kapten Subasa, ada Instagram, ada YouTube Studio, YouTube ya pastinya Gmail, Playstore, Whatsapp, dan setting ya Di bawah standar juga Cuman paling ada Google Chrome Ini saya pake Google Server di sebelah kiri Dan di home screen atau halaman berikutnya Sini ada widget untuk screen time Jadi saya gak lupa bisa liat Pemakaiannya udah banyak di aplikasi apa aja Sini ada Twitter, Instagram, atau Tokopedia Ada ini juga list untuk melihat emiten-emiten sehari-hari Kita memantau naik turun ARB atau ARA Ada Google Drive ya untuk widget Dan di bawah itu ada Grab, ada Google Maps, ada Gojek, ada Disney Plus Hotstar, ada TikTok sama ya Twitter Ini dia untuk aplikasi-aplikasi yang ada di bagian home screen yang sering-sering saya pake Oke jadi sebelum kita lanjut ke bagian dalam nih yang tersimpan di dalam ini Saya akan sedikit bahas yang di depan dulu Tokopedia ya cukup gak usah dijelasin sih sebenernya Ini salah satu tempat buat belanja Netflix juga salah satu tempat nonton yang saya suka Karena banyak filmnya ExpressVPN, nah jadi ini VPN kan banyak VPN Nah ini adalah VPN berbayar sebenernya Ini buat kita pake buat mengakses Ini sebenernya bukan ya mungkin banyak orang mengidentikan kalau VPN itu adalah Untuk membuka website yang tidak-tidak gitu kan Tapi kalau disini sebenernya VPN tuh banyak banget gunanya Jadi misal mungkin kita pernah ya kayak punya pertanyaan gitu nulis di Google Dan jawabannya tuh ternyata ada di Reddit Nah di Reddit sendiri kan gak semua bisa buka ya di Indonesia Sehingga butuh VPN karena emang diblokir Selain itu salah satu contoh lainnya juga adalah Dengan VPN ini kita bisa mengakses konten-konten yang tidak tersedia di tempat kita Contoh saya di Indonesia Tapi misalnya pengen nonton acara tertentu Misalnya saya pengen nonton Netflix Jepang gitu ya Nah itu kan mesti pake VPN Baru bisa Atau sebaliknya kayak kemarinnya saya sempet ke Korea tuh Nah diantara Korea dari Jakarta kan saya sempet transit di Singapura Saya tuh pengen banget sebenernya nonton bola Cuma gak bisa gitu Karena satu disana TVnya tidak menyiarkan ya Di bandara tidak ada Dan yang kedua saya tidak bisa mengakses video Yang saya biasa pake untuk nonton Piala Dunia Karena saya sedang menggunakan internet di Singapura Nah saya tinggal pasang VPN Indonesia Dan saya udah bisa akses konten-nya seperti saya lagi ada di rumah Itu salah satu kegunaan dari VPN yang sering saya gunakan Jadi gak cuma pas Piala Dunia doang Sempet juga kayak waktu saya kenujur kemarin Ada yang belum main Saya gak bisa nonton video pake VPN Bisa nonton Gitu Abis itu kita balik lagi ke homescreen Sekarang ini adalah aplikasi untuk Microsoft Word ya Aplikasi ini kayaknya gak perlu dijelasin panjang lebar lagi Udah pada tau gunanya buat apa Yaitu buat ngetik Ya buat ngetik Buat bikin skrip Atau apapun lah Pokoknya yang baru-baru ngetik Cuma buat yang mungkin belum tau Ini adalah Microsoft Word yang versi subscription Dimana saya bayar bulanan Saya langsung bayar setahun gitu Dan ini aplikasinya bisa saya gunakan dari setiap rangkat apapun Entah laptop Entah macbook Entah handphone, tablet Semuanya bisa dengan satu akun Dan datanya itu Semua tersinkronisasi Jadi saya bisa melanjutkan kerjaan saya dari manapun gitu Jadi gak perlu pindah-pindah data secara manual Itu salah satu keuntungan yang didapat dari sistem subscription yang ada di Microsoft Word ini Next Ya ini adalah satu game yang udah saya mainkan hampir 5 tahun ya Mereka bentar lagi akan anniversary 5 tahun Saya udah main game ini hampir 5 tahun Yang udah subscribe saya lama Udah follow pas saya tau saya dulu main Captain Subasa Ini adalah yang game itulah yang saya mainkan Sejak lama masih ada di handphone ini Hampir hari ini Jadi ya itu dia ini salah satu game favorit saya Next Ada Instagram Gak perlu jelaskan Abis itu ada yang di bawah ini namanya YouTube Studio Ini adalah aplikasi yang sangat berguna Dan setiap orang kreator YouTube pasti akan menggunakan aplikasi ini Karena disinilah kita bisa memonitor channel Entah video yang masuk Views Analytics Segala macem Comment Semua masuk By the way ini adalah channel saya ya Channel yang ngebahas selama mainan Namanya Figuran Bisa di subscribe juga Kalau mau linknya di bawah Karena ada video baru setiap minggu Insya Allah gitu ya Ini adalah salah satu contoh untuk penggunaan dari YouTube Studio Jadi buat kamu yang termasuk content creator di YouTube Dimanfaatkan aja Ini langsung di download Next Ada aplikasi YouTube Gak perlu dijelaskan Gmail gak perlu dijelaskan Playstore Whatsapp Yaudah Gak perlu dijelaskan Pindah ke home screen yang kedua Tetap gak ada yang perlu dijelaskan Sebenernya ada Grab Ada Google Maps Gojek Insti Plus TikTok Twitter Ya semua udah tau ini fungsinya buat apa Lanjut sekarang kita masuk ke bagian App Drawer Disini kita akan melihat aplikasi-aplikasi yang Pemakaiannya mungkin tidak sesering yang saya taruh di home screen tadi Tapi tetap merupakan aplikasi yang sangat penting untuk saya sehari-hari Kita mulai dari folder pertama yang paling pojok di atas Ini adalah folder Samsung Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang pre-install dari Samsung ya Mostly pre-install ya Kebanyakan pre-install Ada yang bisa install sendiri Tapi kebanyakan pre-install Dan ini ya Nama juga aplikasi Samsung Jadi ya buat yang tidak menggunakan handphone Samsung Mungkin tidak bisa menakses Oke disini ada beberapa aplikasi Cuma yang mau saya highlight itu ada tiga Yang pertama adalah S-Lime Ini adalah aplikasi bacaan digital Jadi kita bisa melihat konten-konten bacaan Disini Dan kontennya dulu sih banyak banget Sekarang udah mulai berkurang Saya lihat tapi ya buat yang mungkin masih ingin baca koran Tiap pagi gitu secara digital Disini ada kayak ini kompas pagi aja masih ada gitu Dari kemarin hari ini sampai minggu lalu pun bisa di Download bisa dibaca Sehingga abis itu aplikasi berikutnya yang perlu diomongin juga Dari Samsungnya adalah namanya Game Plugins Ini yang install Jadi kita mesti install Lewat Galaxy Store Dan ini sangat berguna bagi mereka yang memang Memanfaatkan handphone Samsung yang benar-benar untuk main game Jadi disini adalah tools-tools untuk membantu selama kita main Saya sebenarnya pakai cuma yang Perfz doang ya Jadi ini adalah untuk memonitor progressi Performance dari handphonenya ketika dimain Dari fps, suhu, baterai, dan segala macemnya Ada game booster, ada priority Tapi itu nggak saya pakai Tapi kalau mau dipakai ya silahkan Next, satu lagi yang terakhir dari folder Samsung Itu adalah aplikasi yang sering dilewatkan oleh orang kebanyakan Yaitu ini dia Samsung Members Ini tuh adalah aplikasi yang bisa dibilang kayak Community-nya pengguna Samsung Dimana mereka akan bikin trade, saling sharing, ada update segala macem Tapi selain itu yang menurut saya menarik dari aplikasi ini Itu adalah di bagian support Yang mana disini menyediakan daya diagnostic test Ini menurut saya menarik sekali dan akan sangat berguna Jadi disini kita sebagai user bisa melakukan test Untuk menguji fungsi-fungsi dari handphone kita Apakah semuanya sedang berfungsi dengan normal Apakah handphone sedang baik-baik saja Atau nggak Ini kita bisa tes Sini ada 16 test dari NFC, SIM card, Wi-Fi, touchscreen, blablabla Bisa ditest semua disini Jadi kalau yang pakai handphone Samsung Mau ngetes handphonenya Sehat atau nggak bisa coba di aplikasi Samsung Members Oke kita tutup dulu Samsung Members-nya Kita balik ke App Drawer Disampingnya tuh ada folder Google Kayaknya disini nggak perlu saya jelasin ya Udah pernah tahu nih gunanya buat apa aja Next ada Microsoft Disini saya pakai sebenarnya cuma OneDrive doang Ini buat satu sinkronisasi atau datanya dari Microsoft Office tadi Microsoft Word Dia masuk ke OneDrive Serta ini sekalian juga buat backup ketika saya merasa Google Drive lagi nggak bisa digunakan Saya biasanya pakai OneDrive Berikutnya ada Google Play Store Ya tadi udah ada Ini kenapa saya nggak pindah ke folder Google ya Ketinggalan tadi Ada Galaxy Store Nah ini juga penting banget untuk para pengguna handphone Samsung Karena disini kita bisa mendapatkan aplikasi yang mungkin tidak tersedia di Google Play Store Salah satu contohnya yang pernah saya bahas adalah aplikasi Good Lock ya Walaupun kita mesti pakai VPN, cabut SIM card, segala macam Tapi itu dia Adanya di Galaxy Store Sedangkan yang contoh berikutnya juga Misalnya kayak aplikasi game Ini agak unik sebenarnya Karena beberapa game yang saya coba download dari Galaxy Store Di handphone Samsung Itu performanya sedikit lebih bagus dibandingkan yang saya download di Play Store Kayak salah satu contoh itu adalah Genshin Impact Saya pernah coba dan memang performanya yang saya download dari Galaxy Store Itu sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang ada di Play Store Entah ada optimasi yang beda atau nggak Saya nggak tahu tapi ya saya ngerasain ada perbedaan Berikutnya untuk setting Ada kalender, ada kalkulator Kita bisa skip Samsung Notes Ini Notes buat para pengguna Samsung Wajib digunakan Apalagi ini ada S Pen Benchmark, Antutu, Speedtest juga penting ya Untuk tes-tes kalau diperlukan Jadi kita lanjut sekarang ke folder-folder di bawah Nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang bakal sebenarnya jadi poin utama dari pembahasan Soal yang ada di AppDraw Pertama saya akan bawa dari folder Travel Ini adalah aplikasi yang saya gunakan Sekali ketika sedang traveling atau pergi ke luar negeri Ada tiga, eh nggak ada dua sebenarnya Tapi ada tiga di sini Untuk Nevermap ini sebenarnya adalah aplikasi yang saya gunakan khusus di Korea kemarin Untuk navigasi Karena di Korea itu sekalipun kita bisa menggunakan Google Maps Tapi tidak bisa untuk navigasi ya Jadi kalau kita mau navigasi, cari jalan, mau lihat peta, kereta, segala macam Itu pakai Nevermap ini kalau kita lagi ke Korea Sisanya disini ada dua juga yang penting yaitu yang pertama ini namanya Cluck Cluck ini bisa dibilang kayak aplikasi yang menyediakan tiket-tiket murah ya Untuk attraction atau tempat-tempat yang ping kita kunjungi di negara atau tempat yang lagi kita datangin Sebagai contoh kayak kemarin saya lagi ke Jepang Beli tiket Universal Studios ya Itu beli ya disini Waktu ke Korea beli tiket ke Seoul Tower juga disini belinya Jadi ya kadang-kadang kita bisa menemukan promo-promo dengan harga yang lebih murah Dibandingkan kita beli di tempat secara langsung Jadi kalau kamu lagi traveling ya coba di download aplikasi ya Cluck Dilihat harganya siapa tau bisa dapat penawaran yang lebih murah supaya bisa lebih hemat Itu dia dan selanjutnya adalah aplikasi juga Masih soalnya harga-harga atau duit Yaitu Xe Currency ya Xe Currency ini adalah aplikasi untuk konversi Mata uang Jadi misalnya buat yang lagi ke luar negeri Terus pengen belanja tapi gak tau nilai tukarnya berapa nih kira-kira gitu ya harganya Jadi disini saya udah lama banget pakai ini Kita bisa pilih untuk konversi gampang banget kayak contohnya disini ada Indonesia rupiah ke Won Korea Ya 598 ribu ternyata 7 juta gitu ya untuk rate sekarang Jadi ya tinggal diganti-ganti aja mau pakai nilai tukarnya ke currency yang mana Ini banyak banget pilihannya so dimaksimalin banget Ini kepake banget kalau buat saya Oke lanjut kita ke folder berikutnya Ini adalah folder streaming Folder streaming bisa ditebak ini adalah folder yang berisikan Aplikasi yang digunakan untuk melakukan streaming khususnya video Youtube ya gak perlu jelaskan lagi Kita juga nonton konten saya ini sekarang di Youtube Ada Disney Plus Ini juga salah satu aplikasi yang sangat populer Film-film seri saya bagus-bagus Apalagi yang suka Marvel Nontonnya tidak lain dan tidak bukan di Disney Plus Hotstar ini Drakora juga bagus-bagus Saya dan istri mengakui Bagus-bagus juga Abis itu ada video Nah video ini bisa saya bilang Kayak aplikasi Rising Star ya Untuk tahun ini Karena bener-bener dari aplikasi yang Kalau buat saya Hampir sama sekali gak pernah kepake Sebelumnya Berubah menjadi satu aplikasi yang Hampir tiap hari saya gunakan Kenapa? Karena ya itu dia mereka Bener-bener luar biasa sih Megang hak siarnya Liga Inggris disikat Piala Dunia disikat F1 juga disikat Ada semua disini ya Kepake banget jadinya Gak cuma itu Kayak anime-anime Mereka juga bagus ya Baru-baru Sehingga ya Menurut saya Video ini Aplikasi yang bagus banget Untuk tahun ini So buat yang belum nyobain Saya merekomendasikan Abis itu ada Prime Video Ya Amazon Ini juga Baru aja bener-bener ya Dalam tanda kutip Meresmikan layanan mereka di Indonesia Jadi kan sebelumnya udah ada Cuma kontennya terbatas Sekarang udah setelah diresmikan Kontennya banyak banget Bagus-bagus juga Kayak ada Chainsaw Man Saya nonton disitu Bagus banget Dan drama-dramanya juga bagus Jadi ya Direkomendasikan juga Netflix Gak perlu diomongin lagi Udah beratau Netflix apa Serta yang terakhir Sini ada Vue Ya saya subscribe Vue ini Sebenernya buat sama istri doang Buat nonton Drakor Karena emang Drakor lengkap ya Untuk di Vue itu banyak banget Pilihannya Kayak Sonjongki yang baru Nah itu adanya di Vue Berikutnya kita lanjut Ke folder Finance Nah ini adalah Folder yang berisikan Aplikasi-aplikasi finansial Ada 3 aplikasi bank Dan 1 sekuritas Serta untuk Mantau-mantau ya Untuk bank BCA Mobile Kayaknya gak perlu Dijelaskan lagi Ini adalah aplikasi Sejuta umat Kalau mereka nasabah BCA Pasti pakai BCA Mobile Menurut saya ini lebih bagus Dibandingkan BCA yang satu lagi Saya lupa namanya Apa sih aplikasi BCA Itu yang lebih modern Ternyata yang tidak modern ini Justru Lebih bagus Lebih enak dipakai Lebih simple Dan lebih pasti Jarang error Ini saya suka banget Sedangkan untuk yang Bank digital Ada 2 Blue ini adalah Bank digital BCA Sedangkan ada juga Bank jago Ini Arto Dulu-duanya bagus Punya fungsi yang sama Kita bisa menyisihkan uang Bikin pocket Atau kantong-kantong sendiri Untuk alokasi dana Dan yang terpenting adalah Virtual card Jadi misalnya untuk Melakukan transaksi Kayak di internet Beli barang Apapun itu yang membutuhkan kartu Biasanya pakai kartu kredit Ya ada kartu virtualnya Bisa dipakai Dan so far so good Gak ada masalah Misalnya saya beli gacha Gitu ya kan Pakai ini Oke semua Gak ada masalah Berikutnya Ini ada aplikasi 2 Untuk saham Ada Poems sama Finance Dari Yahoo Yahoo Finance sebenarnya Lebih untuk mantau aja sih ya Buat lihat-lihat Yang gak saya lihat Biasanya kayak berita-berita Ada yang lain-lainnya juga Tapi untuk Poems Ini sebenarnya alternatif aja kan Mungkin di Indonesia Sebagian ada yang familiar Kayak pakai ajaib Ada yang pakai bibit Ada yang pakai ipod ya Saya pakai Poems Karena udah terlanjur lama Bikin situ Males pindah sekuritas lagi Jadi saya pakai Sampai sekarang aja Cocok-cocokan aja sih Suka atau enggak Pakai yang mana Bebas Lanjut sekarang Kita masuk ke folder games ya Ada 4 games Di HP saya ini Tapi cuma 2 Yang bener-bener Saya mainin Yang kayak Tiap hari tuh Pasti saya mainin Ada 2 Yaitu The One and Only Kapten Subasa Tidak bisa tidak login ya Kayaknya udah login berapa 1.400 apa 1.400 hari Berarti sekarang ya Kayak di game-nya kan ada tuh Counternya Sama ada Clash Royale Clash Royale ini Itu game yang saya mainin Dari tahun berapa 2015 apa 2016 gitu Saya inget banget main ini Terus saya masih Kerja kantoran Terus saya sempet Pensiun main 3 tahun Abis itu saya nyoba main lagi Balik lagi Dan ternyata masih seru Malah tambah seru Sekarang update-nya bagus Walaupun game-nya gitu-gitu aja Tapi menyenangkan Saya suka karena game-nya ini Satu cepet Ya cepet Dia kompetitif Tapi cepet dan gak makan waktu Satu game itu Paling cuma 3-4 menit Selesai gitu Gak makan waktu Tapi menyenangkan Ini 2 game saya suka Untuk Pokemon Go Kadang-kadang saya Buka Kalau lagi jalan-jalan ya Mungkin lagi pergi-pergi Karena kita tidak pakai Apa namanya Untuk pindah-pindah Petas secara virtual Dan ada Genshin Impact Genshin Impact Jarang juga saya mainin ya Kalau lagi mood doang Tapi seringan ini Untuk ngetes Handphone doang Karena kan masih banyak nanya Bagus gak bisa gak Buat main Genshin Impact Segala macem Oke kita tutup Sekarang kita lanjut ke Folder Music Folder Music Cuma ada 2 aplikasi Tidak ada Spotify disini Saya tidak ada Langganan Spotify Karena ya 2 ini Menurut saya udah cukup Daripada menambah-nambahin Biling tagihan Setiap bulan ya Youtube Music Menurut saya udah Salah satu aplikasi Yang bagus sekali Sound quality yang bagus Pilihan juga banyak Karena gak Cuma lagu-lagu doang Tapi mereka kan punya Database dari Youtube Sehingga kita bisa dapet Video juga Jadi menurut saya ini udah Oke banget Audio juga bagus Saya suka Dan satu lagi adalah Soal Apple Music Ya alasannya sebenernya sama sih Yaitu Quotes Audio bagus Untuk Apple Music Jadi ya saya langganan Untuk 2 ini aja Jadi bukan saya gak suka Spotify Cuman yaudah 2 Ngapain saya tambahin lagi Next Kita lanjut ke Folder Shopping Cuma ada 2 aplikasi juga Disini Ada BliBli Sama Tokopedia Tokopedia Ya staff exploratory Gak perlu jelasin Cukup banyak yang pake ya Sudah pasti tau Sedangkan BliBli Kenapa saya pake Mungkin ini gak terlalu banyak Yang pake ya Kalau saya liat Tapi kalau saya pake BliBli Itu lebih karena mereka Promonya tuh Kadang-kadang Agak terlalu menarik gitu Untuk dilewatkan gitu Jadi banyak banget Promonya Mereka kayak ada multi Untuk beli action figure Beli mainan Segala macam Promonya oke Makanya saya install Dan suka belanja Disitu Untuk folder OJOL Oke ini juga gak perlu Dijelaskan ya Di Indonesia OJX sama Grab Dua-duanya Yang mayoritas Digunakan Jadi kita lanjut aja Ke folder berikutnya Sebelum kita masuk ke editing Ada folder social media Juga gak perlu Dilanjutin Ada Instagram Ada TikTok Twitter Silahkan di follow Punya saya Linknya ada di bawah Jadi langsung aja Kita masuk ke folder editing Nah di folder editing Ini ada 4 aplikasi Yang saya gunakan Untuk melakukan edit-edit Entah foto Atau video Untuk pertama Aplikasi yang paling kiri Ini namanya PowerDirector Ini adalah aplikasi Untuk edit video Saya udah lama banget Pake aplikasi ini Dia sistemnya subscription Atau berlangganan Cocok buat mereka Yang pake handphone android Karena ya emang enak Untuk melakukan editing-editing Disini Dia cukup lengkap Fitur-fiturnya Untuk ngedit video Saya sering banget Kalau misalnya Kayak Reels-reels yang simple-simple Yaudah saya edit disini aja Pake handphone Gampang Abis itu Untuk aplikasi berikutnya Yang bisa saya omongin juga Disini Masih di folder yang sama Yaitu Lightroom Ini juga sebenarnya Kayaknya gak perlu jelasin ya Lightroom Lightroom salah satu bagian Dari Adobe Selain Photoshop Lightroom Ini untuk kita ngedit-ngedit foto ya Biasanya untuk RAW Segala macem Yang saya suka Karena library-nya kan sinkronis Jadi foto saya Bahkan dari yang tahun 2000 Berapa? 2018 Atau 2019 Padawadawada 2017 Ini yang paling lama Itu masih ada semua Disini bisa saya akses Jadi Database-nya oke banget Oh bahkan ya 2017 nih ya 2017 Masih ada semua fotonya Jadi ya Adobe Cloud-nya Sangat berguna Dan Recommended banget Untuk dicoba Bagi yang suka edit foto Tapi ini berbayar ya Aplikasinya tidak gratis Dan berikutnya lagi Disini ada aplikasi Paling ajaib Yang sangat luar biasa Mind-blowing sih sebenarnya Kalau menurut saya Tidak lain Tidak bukan Canva Ini adalah aplikasi Buat Mereka yang tidak bisa desain Akan sangat ngebantu banget Buat yang Bukan gak bisa sih Males desain sebenarnya Ini tuh toolsnya Luar biasa banget Bener-bener Udah Kadang-kadang Kalau dipikir-pikir Ini aplikasi Langganannya Gak mahal Tapi toolsnya selengkap itu Entah Buat ngilangin Background image lah Segala macem Banyak template-nya Buat bikin thumbnail Youtube lah Segala macem Ini tuh kopaknya banget Abis itu Gak cuma itu bisa buat Saya bikin apa Kartu nama Bingkar tuh nama Buat kopsurat Segala macem Ini pokoknya aplikasi Udah luar biasa banget Jadi buat yang Belum pake Canva Silahkan dicoba deh Kalau misalnya emang Kepake ini tuh Luar biasa menurut saya Untuk mereka yang Emang Mungkin tidak punya Atau punya keterbatasan Dalam kemampuan desain Yang pake Photoshop Segala macem Ini bisa sangat membantu Satu lagi Ada aplikasi edit video lagi Ini juga mantep banget Dan Saya tau banyak yang pake Karena simple Tidak lain tidak bukan Cap cut Atau capcut ya Ini tuh kepake banget Sebenernya mirip-mirip Dengan power director Itu Modelnya Jadi ya Mau pake yang mana Semuanya bisa Buat ngedit disini Pilihannya juga banyak Misalnya kita buat styling Buat adjustmentnya Semua bisa Timelinenya Kita bisa ekstrak audio Ini kepake banget Jadi mau pake yang Cap cut Ini kan Si cap cut ini gratis ya Sedangkan kalau power director tadi Bayar Kalau dari sini aja Kayaknya sih Dapada tau ya Mau lebih pilih yang mana Tapi ya Itu balik ke preferensi Masing-masing Sisanya Udah sih Ini kayaknya tadi Aplikasi mayoritas Ini tadi udah saya tunjukin Di depan Kayak XSBPL Ada Word Ada WhatsApp Itu studio Find device Ini sangat berguna Karena kadang-kadang Handphone di studio Bertebaran gitu Dan saya lupa Dari mana Bisa dibunyiin Ini berguna banget Live score Apalah ini Buat ya Yang gak bisa nonton Bola setiap saat Gitu ya Mungkin males bangun tidur ya Cek skor aja Pagi-pagi Pas bangun tidur Next ada DS file Nah ini Buat yang mungkin udah pernah nonton video saya Ngebahas Nas Synology Nah ini adalah aplikasi pendukungnya Untuk melakukan sinkronisasi data Ini Asli Kepakenya luar biasa banget Kepake banget Gak cuma untuk Sinkronisasi data Yang emang Ya saya pake sehari-hari Tapi Untuk data kerjaan Itu bener-bener kepake Salah satu yang toh Misalnya Saya sama editor gitu ya kan Tektokan gitu Lagi ngedit Review apa gitu ya kan Misalnya kayak Zenfone kemarin deh Saya gak perlu lagi sekarang Colokin handphone Pake kabel Untuk transfer data Saya tinggal buka aplikasi ini Langsung di upload Ke NAS Jadi Yang dari handphone Masuk ke NAS Langsung bisa di akres Sama editor saya Di komputer Ini adalah Aplikasi yang luar biasa banget Untuk ngebantu produktivitas Kepake banget Cuma ya itu dia Dia butuh Beli NAS nya Jadi ya buat yang mungkin Belum tau NAS Pengen tau apa itu NAS Saya taruh linknya Buat videonya Di bawah Udah ada videonya Lengkap Review nya Jadi silahkan ditonton Next Ini ada AIDA64 Ya udah-udah tau ini untuk Lihat sistem Ada Expert RAW Ini adalah mode RAW expert ya Yang bukan RAW biasa Jadi kan kalau di Handphone Samsung itu Ada RAW yang di aplikasi kamera Ada Expert RAW Expert RAW ini sedikit berbeda Karena hasilnya juga berbeda Jadi saya bingung Mendefinisikan seperti apa Tapi memang Hasilnya kalau menurut Preferensi saya Expert RAW itu lebih baik Dan lebih bagus kalau kita Pingin di edit-edit Ada My Telkomsel Ini karena saya paket Provider nya Makanya ada aplikasinya Dan ini adalah aplikasi Yang juga menyenangkan Yaitu Manga Plus Ini adalah untuk Baca komik ya Baca-baca manga Ini pilihannya juga Lumayan banyak Dan kalau saya lihat Ini developernya sih Harusnya ini Official ya Kalau melihat nama Developer sih Harusnya dia official Saya nggak tau official atau nggak Tapi kalau ngeliat Nama developernya itu Official harusnya Dan pilihannya juga banyak Kayak contoh saya disini Mau baca Boku no Hero Ada Dragon Ball Ada Bleach Ada Chainsaw Man Ada semua disini Bisa dibaca Dia ada tiket free ya Jadi setiap Kalau disini kan Jadi tiap chapter Dia yang free Tapi cuma bisa sekali dibuka Kalau udah dipakai Yaudah nggak bisa dipakai lagi Jadi buat yang pengen nonton Salah satu aplikasi Yang saya rekomendasikan Itu adalah Manga Plus Buat di Android Google Maps Udah kayaknya nggak Berjelasin lagi Dan tidak lengkap Rasanya kalau kita tinggal Di Indonesia Punya handphone Tapi tidak ada aplikasi ini Pedul lindungi ya Semua harus punya Di Indonesia Kalau nggak kita nggak bisa masuk mall Nanti kan Jadi ini aplikasinya Ya ada di handphone saya Manapun ada Sisanya untuk di halaman kedua Di Updrawer Ini ada MyOS OS Ini aplikasi Ya bukan dibilang Kayak pedul lindungi sih Tapi ini adalah Buat kemarin Akses waktu masuk ke Jepang Ini harus di install Baru bisa masuk ke Jepang Kalau udah ada aplikasi ini Kemarin Sedangkan ada Tarkomsel menu Dan M Passport Ini aplikasi buat Saya bikin paspor kemarin Udah sih Jadi itu dia Untuk aplikasi-aplikasi Yang saya gunakan Sehari-hari Di handphone Samsung Ini Samsung Galaxy Z Fold 4 Nggak cuma di sini Tapi di iPhone juga 95% Atau mungkin 90% Dari aplikasi-aplikasi Yang saya obongin Di sini Ada di handphone ini Ya kemungkinan besar Juga ada di iPhone Ya kecuali mungkin Aplikasi-aplikasi Samsung Tadi kayak Game Plugins Samsung Members Atau juga Galaxy Store Itu nggak ada Jelas di handphone Yang lain Selain Samsung So kayaknya itu dia Untuk aplikasi-aplikasi Yang ada di handphone saya Saya juga pengen tau Apakah kita punya Kesamaan gitu Adalah Aplikasi-aplikasi Apa aja sih Yang ada di handphone kalian Yang sama sama saya Tapi di luar aplikasi Yang umum Kayak Tokopedia Kayak Whatsapp Twitter gitu kan Nggak perlu dibahas Tapi yang lain-lainnya Apa aja yang kalian pake Atau mungkin kalian punya Rekomendasi juga Aplikasi yang bisa saya coba Sebagai alternatif Silahkan tulis aja Pada kolom komentar Di bawah Putri saya pamit Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Jaga kesehatan selalu Dan seperti biasa Have a nice day Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax